esnya lancar-car lancar-car lancar secara siapa hasil nih apa kabar masih ilmi alhamdulillah Bu Alhamdulillah kemarin uts-bileh lancar insyaallah ya oke simpen dulu ya masih dulu ya oke oke Mbak Febrile ya Mbak Febrile ya uts lancar Mbak Febrile ya Insyaallah lancar Bu Insyaallah lancar Alhamdulillah si Mas Yusof Mas Yusof Yusof Putra Santosa Yusof Putra Santosa Alhamdulillah lancar-lancar Sejahtera lancar jaya le eh eh Genta Buana Oh Maulidan lancar banget ya ya Lid ya Maulid Maulidan Dalam Bu eh lagi ngapain Rika Widen Sambil selesai makan Eh ya baru selesai makan Bu Wiss Alhamdulillah sarapan ngara boleh sayur sop Oh sayur sop sayur sop berarti nganggung-nganggung pake menduan enggak cuman sayur sop doang bu sayur sop tapi isinya soses bakso ayam ya Hai semangat menikmati sayur sop maulid Mas ketua kelas mas berja lancar gak mas berja UTS nya Halo Alhamdulillah Alhamdulillah lancar apa Alhamdulillah untuk turunan apa Alhamdulillah nggak moca Alhamdulillah lancar-lancar aja ya Oke semuanya yang ada di sini ya semuanya dari sini Gini ya nanti kalau misalnya kita sudah bahas soalnya enggak satu persatu soalnya kan cuma empat berarti kita buat aja bahwa satu soal nilainya 25 gitu ya nanti bisa ya nilai pekerjaannya masing-masing bisa ya bisa ya menilai pekerjaan masing-masing bisa ya harus bisa menilai orang lain Insya Allah bisa-bisah masyarakat disebut masyarakat apa kabar suaramu kok suaramu kok kaya hilang gitu kenapa leh Oh baru sakit oke Wih Mbak Karen tahu lho kalau Raka lagi sakit lho si Mbak Karen lagi sakit Bu semangat sehat mas Raka Oh sekelas tahu Mas kemarin mas operasi soalnya operasi nggak boleh usus buntu oh usus buntu Oh cepet sehat ya usus buntu ki ojo ngangkat berat-berat dulu ya terus makannya juga kayak kayak orang tibas jadi maksudnya makannya yang lembut-lembut dulu gitu ya leh waduh waw isus buntu ki sepilih tapi marah kayak keseimbangan kebunnya nggak baik lho nanti kalau habis operasi usus buntu sehat cuman cepat capek leh cepat sakit jadi harus hati-hati ya oke cepat sehat ya masyarakat ya besok kalau tata buka sudah bisa gitu loh sekelas sekelas tahu tapi nengok nggak Mbak Karen cuman tahu tak nggak nengok tapi ya nggak boleh ada jam jemuk eh nggak boleh jemuk Kenapa Oh ya karena kopi itu Oh karena kopi itu malah kan takut nular ya Oh seloro khusus buntu nanti pas nengok temennya onase ngobawa penyakit ya oke doanya aja gitu kalau sama ini mas Raka di share ini mas di share nomor rekening aja yang mau apa namanya ngasih uang buat peni vitamin siapa yang itu buat vitamin buat makan yang enak-enak biar cepat sehat gitu bercanda lonak bercanda Mas Febriko Mas Febriko Mas Febriko Feb Feb ya Bu Oh Alhamdulillah harta ulang tahun nih lho so Februari lho kamu Februari kita ini tanggal berapa lainnya Feb waduh waduh awal bu awal awalnya tanggal biro yonek tanggal 14 iya Valentine iya awal bu awal 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 sebelum tanggal 10 yang asas disebutkan tanggalnya mau buatan aja mau mengkoordinir temen-temen untuk beli kadu malah nggak usah disebutkan keren untuk kado lho gue iya nggak apa-apa oh gitu ya kado nih antam lho le paling orang yang milikul gitulah hehehe amin gitu ya oke oke ya sehat selalu ya Mas Febri ya ya Bu oke 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 sekali lagi ini nanti kalau sudah kita bahas 1-4 kira-kira menilai pekerjaannya sendiri bisa ya Bisa ya nak Insya Allah bisa Bu Insya Allah bisa oke kalau gitu yes oke kalau gitu ya yo nah nanti Nekwes iso menilai pekerjaan masing-masing berarti nanti di total segini aja tidak dibedakan soal yang berbobot agak susah atau yang mudah dan sebagainya enggak kita buat rata aja untuk membantu supaya nilainya bagus satu soal berarti nilainya 25 gitu ya Nah nanti di nilai nah di dalam matematika itu rasa makhluk nek salah terus enggak ada nilainya enggak jadi kamu buat begini jawabannya seperti itu kira-kira yang betul punya mu berapa persen misalnya kayak gitu jadi pakai prosentase pakai prosentase jadi kalau 100% bener ya berarti nilainya Selawe kita-kira kalau 80% bener berarti nilainya 80 dan sebagainya saya yakin pasti bisa mengkonversikan prosentase ke satu soal nilainya 25 bisa ya nanti saya share Google platform Mies untuk mengirimkan hasil penilaiannya masing-masing tetap tapi buat nanti tetep ibu ya ya masih lagi nanti tetap saya lihat pekerjaan murah terus kamu sudah saya bukai sebenarnya bisa bukain oke mau meyakinkan aja iya karena kadang-kadang pola pikir orang tuh masing-masing gitu ya oke ngomongkos nulis nggak Bu ini nantinya kenapa leh kayak ngomongkos nulis gitu aja deh ongkos apa ngomongkos nulis ngomongkos nulis wah masyarakat itu tadi masyarakat Nek misalnya salah kabel ya namungin salah kabel kayaknya wuyo dikasih contoh setiap hari pada saat kuliah yobis dibahas masuk yongkos nulis dok belas orang kita garapi orang mungkin toleh ongkos nulisnya loro Nek mau nulis soal tok nah kadang-kadang kalau manusia itu gitu ya anu soalnya kan yang buat buatan malah aku ditulisnya soal atas bopo gitu oke ya yo sing presentasi kayaknya mau lidan aja deh ya maulid maulid ini bersarapan sop ayo nanti oleh sarapan peneh kalau bu presentasikan hasil UTS bukan ada tolid ada bu bentar pakai laptop ganti depan dulu Oh ya oke ada dan lebih tadi pakai apa itu pakai HP biasanya pakai HP bu Oh gitu ya oke pakai laptop saya tunggu ya oke mau lid kita tunggu biasanya sebuah nyuruhnya masyarakat masyarakat lagi sakit ya maulid aja Mas Satria sebenarnya ada sih Satria Wibisono Mas Satria apa kabar Halo bu iya suaramu kok yuk mengecil kali mic-nya jauh nah ini Oh ya udah sekarang ini sehat oleh sehat ya Oh ya sempeteng pokoknya sehat sekarang itu Mas Radit sehat Mas Radit Mas Radit ya Halo Bu Halo Halo Mas Radit sehat Alhamdulillah sehat Bu Alhamdulillah sehat 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 jangan lupa sarapan ya harus harus ada bu Oke tadi mau lidi sama sop kamu sama apa sama ini sama tempe penyet Bu Wesss cocok tempe penyet suruh tempe penyet ya sih disebutnya tempe penyet padahal tempe penyet terambung tempe pano telur bareng dong nolele sehari ane menyebutkan isi sebut sehingra enak tempe enak ya tempe penyet Oke Mas Indra Mas Ade Indra Yudha apa kabar baik Bu baik sehat ya nak ya oke muli dan sudah siap presentasi mempresentasikan hasilnya temen-temen juga dipersiapkan pekerjaannya dinilai pekerjaannya masing-masing Oke silahkan silahkan Mas Maunidan Yes Yes mulai dari nomor satu Buatun tak buka kunci sih Buatun buat ya oke oke teman-teman untuk nomor satu boleh betul salah boleh BS boleh betul true-false boleh boleh 01 boleh kalau 01 0 mewakili salah satu mewakili benar gitu ya oke ada tiga oke ya Maulidan buatan menyimak Maulidan yuk jiru disuruh membuktikan kebenaran apakah kalimat ini itu berupa topologi gitu pakenya tabel kebenaran dan disini tuh ada tiga variabel pqr dan dibuat dulu kayak gini itu kan kalau itu waktu semesta satu tuh biasanya pakai ya tak terbenarnya bikin kayak ginilah langsung mulai aja tuh udah pqr cn-min-p-min-q-min-r akan penya itu benar-benar salah empat benar-benar ekologi itu eh gimana ya pun jelasinnya bingung oh nggak apa-apa betul gini Mas Maulidan begini karena ada tiga variabel maka dibutuhkan barisnya kan dua pangkat tiga karena banyak baris itu kan dirumuskan sebagai dua pangkat n dua pangkat tiga berarti 8 kalau 8 berarti kolom pertama empat benar empat salah kemudian kolom kedua separuhnya empat berarti dua benar dua salah dua benar dua salah gitu kolom ketiga benar salah benar salah gitu itu jadi kalau yang anda tulis pqr itu berarti namanya tabel dasar Mas Maulidan tabel dasar ya tabel dasarnya enggak usah dijelasin kayaknya harusnya tahu temen-temen gitu ya jadi kalau ada delapan baris ya mestinya empat baris benar empat baris salah kan gitu tuh ya temen-temen tulisannya Mas Maulidan ya oke ya oke yuk yuk Mas Maulidan lanjutkan yang kedua itu ada tabel min p-min-q-min-r nah itu kebalikannya aja dari tabel dasar pqr gitu kan terus ini tuh ada atau aku gini aja biar dibaca aja temennya nanti kalau ada yang ditanyakan baru diterangkan gitu enggak apa-apa Oh ya temen-temen selesai screennya Mas Mas Maulidan kelihatan ya temen-temen ya temen-temen kelihatan ya saudara oke silahkan dicocokkan dengan jawaban masing-masing sih buat tersesinya cocoknya bener-bener jawabannya bentar oke oke soalnya saya menggunakan ah saya menggunakan 01 Oke apa-apa teman-teman gunakan terlalu file juga boleh negasi Q atau R 1 0 111 Oke betul A dan B ini berarti betul salah tiga kali ini betul oke thank you oke betul oke jawabannya Mas Maulidan betul oke temen-temen silahkan silahkan di Alhamdulillah jawabannya Mas Maulidan betul Oh ya Oke 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 ya Alhamdulillah ah berarti hasil kesimpulannya adalah tautologi ya Bu langsung nomor 2 Bu oke cukup teman-teman oke cukup kalau kayak gini ya cukup cuma membaca atau benar salah-benar salah oke kenapa nak Mas Satunya kenapa nak aku ada yang miss yang missnya kolom berapa itu berarti ada berapa kolom 6 7 dari kan itu min Q atau R ya V ya dari atas berarti 1 2 3 4 1 2 3 4 nah itu aku nah tapi hasil akhirnya terus semua sing-sing-false sing mana sing-false sing mana yang dari min Q V R itu kan min Q atau Q sebentar 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 kalau min Q atau Q gitu ya itu sing-false itu harusnya nah harusnya true sing-false baris keberapa dari atas berarti 1 2 3 4 4 baris berhati nganu berarti harusnya benar kamu salah aku atau falsi ya aku saya tak lihat dulu dong tak lihat dulu kenapa hasil akhirnya bisa betul kalau kronologinya betul ya hanya salah nulis coba dilihat dulu keempat eh sorry keberapa lah keempat keempat ya keempat itu berarti keempat min Q atau R min Q atau R keempat 1 2 3 padahal disitu betul atau salah kan betul atau salah kemudian udah efek sampingnya dulu kesini kemudian pedan kemudian kemudian itu situ berarti keempat salah dan salah salah dan salah betul kemudian salah dan eh salah maka C kalau kamu membuat salah salah maka salah maka negasi R mana negasi R salah maka benar salah betul kemudian salah salah dan betul kemudian salah dan salah maka salah Iya berarti biasanya di satu aja Oke silahkan dimilih sendiri pokoknya maksudnya pekerjaan selanjutnya orang awur ini aku kadang penyeliweng yang sebelahnya itu buahnya kalau itu sudah salah kok terus mengakibatkan hal yang betul berarti kalau kamu hasilnya itu itu salah-salah dan salah hasilnya memang salah-salah maka salah hasilnya betul memang iya gitu berarti konsepnya artinya kelanjutannya ya silahkan diri sendiri lora sate konakul iya lanjut Mas Mauludan nomor dua pokoknya saya pasrahkan kepada anda masing-masing deh oke ya Mas Mauludan nomor dua nomor dua eh induksi matematika nge soalnya itu soalnya itu kan 2 plus 5 plus 8 plus 11 titik plus titik 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 plus tiga n-1 sama dengan setengah n dalam kurung tiga n plus 1 nah yang langkah pertama itu dibuktikan kebenarannya dulu jadi itu ambil n sama dengan satu dibuktikan eh hasilnya benar maka lanjut ke proses selanjutnya yang langkah selanjutnya itu adalah n sama dengan k digantikan udah terus langkah selanjutnya itu sama dengan a sama dengan k plus 1 nah ini tuh saya garis bawahi karena si ini tuh nilainya sama kayak si ini led oleh edo ledo le maulidan itu langkah ketiga n sama dengan k plus 1 kamu nulisnya kleruka sama dengan k plus 1 itu n oh ini ngurangi nilai ibu enggak iyalah saya anggap betul deh n sama dengan k plus 1 n sama dengan k plus 1 n sama dengan k plus 1 yuma maksudnya kuncimu dibentuk dulu temannya biar gak bingung nah itu nah itu nah itu ya oke nah gitu ngosok sama dengan k plus 1 sudah salah dong kalau sama dengan k plus 1 ya oke oke itu digarisbawahi maksudnya itu diganti dengan hipotesa toh ya setengah kan digalikan 3 k plus 1 terus paling kanan masih betul masih 3 k plus 1 minus 1 enggak maksudnya ini leleh maksudnya setelah hipotesa kan masih ada satu suku toh luas kiri tuh ya itu berarti tiga sih diganti nnya kan 3 k plus 1 3 k plus 1 betul ya oke percaya betul seperti itu enggak betul betul ruas kanannya senak ruas kanannya 3 k betul berarti setengah k oh itu setengah k itu udah dimana itu sing bawahnya sing bawahnya nah sing bawahnya biar itu ibu bawahnya itu biar itu ini nah itu coba itu kan setengah dikali k enggak enggak sing depan sing depan kan berarti oke saya hitung ya 3 per 2 k ditambah itu kayaknya maksudnya ini bu tambah 3 k ditambah 3 dikurangi satu sing ruas kanan kok leh sing ruas kanan oh ruas kanan itu yang ini ya bu ya ayo coba masih ada sing keliru itu itu keliru itu itu kan setengah dikalikan k plus 1 dikalikan 3 k plus oh itu urung kok kurungi kok ya leh iya bu belum dikurungi nah belum dikurungi dikurungi dulu ya dikurungi dulu itu kurang kurungan kok ya artinya beton nah gitu itu sama nah disitu kalau tidak kamu enggak kalau tidak kamu kurungi itu nanti artinya yang suku kiri suku paling kanan maksudnya suku paling belakang kan dikalikan setengah aja ya oke itu hasil perkaliannya betul nah ingat loh matematika itu kurungan itu artinya perkalian jadi hati-hati sama kurungan hasilnya 3 per 2 k kuadrat plus 3 3 per 2 k plus 3 per 2 k plus setengah k nah ada konstanta itu sebenarnya di apa namanya di simpel kan boleh misalnya 3 tambah 1 itu 4 gitu boleh kan sebenarnya tapi enggak apa-apa sih itu jawabannya gitu dan okeh leh pengalikan ya 3 per 2 k tambah 3 per 2 tambah setengah oke hasilnya 3 per 2 k kuadrat plus 7 per 2 atau 3 setengah k oke betul jawabannya mauludan betul ya oke teman-teman dilihat alhamdulillah alhamdulillah wah masyarakat sakit-sakit aja bisa garam dari awal itu kan sudah saya sampaikan tau nak untuk soal itu langsung dikerjakan tidak harus nunggu deadline pengiriman nah langsung dikirim kalau sana kok macem-macem kalau mau ngirim listriknya mati mau ngirim 2 hari yang lalu saya masuk rumah sakit padahal masuk rumah sakitnya dino senen ngomongi rebu padahal upload soalnya sudah senen seminggu sebelumnya berarti kan masih ada waktu satu minggu jadi alasan-alasan yang kayak gitu itu kok kayaknya itu enggak lazim gitu ya jadi soalnya kan berarti anda dikasih waktunya sekitar seminggu loh enggak apa itu ya gitu terus alasannya pada saat upload ini terus ini telat dan sebagainya orang lucu dari awal sudah dikasih tau prepare awal itu prepare jadi begitu untuk soal dikerjakan habis dikerjakan langsung upload jadi segala sesuatu segala kemungkinan itu sudah bisa diantisipasi jadi uploadnya soalnya senen tanggal 15 jetline nya tanggal 22 kok tanggal 24 baru WA katanya 2 hari yang lalu berarti kan senen tanggal 22 masuk rumah sakit sehingga belum sempat upload malah mau nge-upload mbak turu waiso kok naik pancin mes garap ya tau kok satu minggu kan soalnya sudah jadi saya tidak pernah merespon hal-hal seperti itu kurang urusan mau nge-upload dikasih tau dari awal waiso kuliah nanti semester telu sudah tiga kali semester tiga kali semester berarti UTS UAS UTS UAS berarti kamu ujiannya sudah lima kali ini ya kendala-kendala kayak gitu harusnya kamu sudah paling ngerti karena kamu online terus sebelum pernah tata muka ya tak ya oke yuk nomor tiga Mas Moulidjan lanjut Mas Moulidjan saya mau bertanya belum kedua ya Mas Kairul itu yang dihasilkan setengah n tiga n plus satu nah yang mana ya ya Mas kanan oke itu saya jadiin n tiga n plus satu per dua itu boleh gak bu iya dijadiin berapa leh jadi itu kan setengah bu oke saya gabungin jadi n tiga n plus satu per dua gitu boleh setengah setengah itu membaginya boleh setengah itu kan perkalian toleh perkalian setengah itu sama artinya dibagi dua boleh berarti n dikalikan tiga n plus satu bagi dua boleh atau n nya di kuadrat kan boleh tiga n kuadrat plus n per dua boleh ya makasih bu enggak kan yang penting tidak mengubah anu makna toleh itu hanya penulisan saja kalau ya soalnya kalau ngetik itu nulis gak ke kuadrat kan lu hanya lebih enak menjabarkan setengah n gitu ya tapi kalau nulisnya pakai nulisnya pakai tangan gue enak ya oke yuk nomor nomor tiga nomor tiga itu kalau disitu ada kalimat kalimatnya bilangan apa ya berarti kalau lebih kecil dari 50 ya maksudnya bulat positif gitu aja jadi gak usah mikir bilangan ganjil kan ada ganjil negatif positif ya kalau negatif itu kan spesial kalau negatif pasti disebutkan tapi kalau seperti itu ya ketentuannya berarti bulat positif gitu ya oke Mas Maulidan silahkan nomor tiga jadi tutup sayang yang A layar kok ketutup toleh A nya oh ya oke yes jadi nomor tiga itu soal himpunan ya Bu ya yang pertama itu di atu ada himpunan dimana X merupakan bilangan ganjil kurang dari 50 oke terus ini hasilnya ini bilangannya maksudnya yang kedua itu himpunan B itu adalah himpunan dimana bilangan kelipatan 3 kurang dari 50 ini himpunannya C O jadi itu tuh B oke B nya kelipatan 3 36 9 12 15 18 21 24 24 27 30 33 36 39 oke terus A union B A union B itu A gabungan B berarti antara A dan B semua ditulis tetapi yang sama cukup ditulis 1 kali yang sama ditulis 1 kali aja oke berarti intinya A union B itu sama dengan A ditambahi kelipatan 3 yang genap itu berapa berarti 6 12 18 24 30 36 46 47 betul oke terus A irisan B A irisan B A irisan B berarti A sama B yang sama berarti itu yang 1 3 15 21 27 33 4 betul A men B itu berarti anggota A yang tidak sama dengan B mas yang A men B yang C itu loh pertanyaan C A men B itu anggota A yang tidak sama dengan anggota B anggota A yang tidak sama dengan anggota B berarti podai anggota A dikurangi bilangan kelipatan 3 ya ya kelipatan 3 nya berarti 3 nggak ikut 3 yang C itu loh ya 9 3 9 3 9 15 kan nggak ikut toh ya nggak ikut 9 15 nggak ikut 2 1 nggak ikut betul 2 3 3 nggak ikut betul 3 9 nggak ikut betul 4 5 oh betul ya yuk Cus betul sekarang kalau B men A anggota B yang tidak sama dengan anggota A berarti podoai anggota B tapi kamu buang yang ganjil gitu aja tuh iya B men A itu anggota B tapi dibuang yang ganjil oke anggota A anggota A yang ganjil berarti 9 nggak ikut 15 nggak ikut 21 nggak ikut 27 nggak ikut 33 nggak ikut 39 nggak ikut 45 nggak ikut oke oke betul oke symmetric difference symmetric difference itu apa mau lidan symmetric difference itu A union B dikurangi A irisan B dikurangi A irisan B enggak berarti A union B dikurangi A irisan B berarti ambil aja A union B dikurangi A irisan B A irisan B kan 3, 9, 15 berarti 3 nya nggak ikut berarti 1, 5, 6, 7, 11, 12, 12, 13, 15 nggak ikut berarti 17, 18, 19, 21 nggak ikut berarti 23, 24, 25, 27 nggak ikut berarti 29, 30, 31, 33 nggak ikut 35, 36, 37, 39 nggak ikut berarti 41, 42, 43, 45 nggak ikut 47, 48, 49 oke sudah betul ya sudah sudah oke izin bertanya Bu mas Ilmi kalau yang 18 nggak tak masukin dimana ya Bu masuk salah atau ini berarti berarti orang-orang salah kurang saja nilainya dikurangi yang 18 yang mana toleh yang 18 terlibatan 3 yang E itu kan 17, 18, 19 nah 18 nya belum tak masukin oh gitu ya salah sidik toleh kurang salah nuh salah sidik aja atau kan kamu ngintangnya begini bisa tuh Mas Ilmi itu pertanyaannya ada berapa pertanyaannya ada berapa ada 5 toh ada 5 5 berarti nilainya 25 1 pertanyaan berarti kasih nilai 5 terus pertanyaan kelima nonamu salah sedikit ya gitu aja toh oh iya eh berarti dikurangin aja limo mas HB kurang 80 ya hahaha iyalah ayo maas ibu sama-sama bu 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 cuma yang kedua itu kurang itu gimana nomor 2 saya ini pertanyaan setiap ketiga kayak dengan nomor 2 loh nomor 2 eh tadi ngoreksi dikit terus ternyata ada yang kurang oh gitu maksudnya soal kedua itu berarti soal induksi le ya ya soal induksi le ya udah kayak tadi kata buatan tadi jadi maksudnya prosentase benarnya berapa gitu aja ini ya tapi benarnya berapa lupa eh 25 oh 25 bu ya tapi satu bener itu nilainya bu biar apa namanya biar bisa membantu gitu ya eh gini aja berarti A8 B8 C yang 9 dibaca kan oh iya bu iya bu gitu aja dibagi rata aja band bagus nanti nek berdasarkan ada berapa baris wah klengernya gitu ya oke mas rajit mas rajit abis tekan nomor telua kayak ngurangi nomor luro ya Allah ayo gua rasa laksarapan bopi itu ya yoo nomor empat nomor empat mas maulidjan yes oke seribu keng iya kan coknya ben moco ya mas maulidjan yang enggak kue kesel ya ya yang enggak kesel yoo dibaca misalkan S adalah himpunan dinotasikan mas maulidjan ini cah bagus maulidjan Kuduna itu dikasih nama dulu ya oleh temennya kadang bingung Jadi misalnya A habis dibagi tiga B mewakili habis dibagi lima Gitu mau lidah harus Oh gitu Tapi gak mau pasti kalau temennya mudeng ya Jadi A dinotasikan dulu Nah gitu aja Nah oke Nah oke Nah maksudnya dinotasikan tuh Atau diwakili boleh Tiga lima tujuh sebelas Nah gitu ya temen-temen Walaupun orang ngono yang mesti Semudernya temenmu ngerti kok nih harapnya Tapi yuk harusnya kan Kronologinya jelas Oke Oke Nah udah oke Sekarang temennya gen membaca Maulidan A berapa ketemunya maulidan Tiga ratus tiga puluh tiga Tiga Oke B D dua ratus Oke kamu membaca aja buat Tuan Tanya cocokan Karoloni Terus C C itu 142 Yang D nya itu 90 Oke Kemudian A gabungan B itu Eh bukan gabungan irisan Irisan-irisan ya Kamu nulisnya Bener Nah nulis kayak gitu itu Itu kan pernya tiga kali lima Itu dikurungi sayangku Oke Nah itu tiga kali limanya dikurungi Itu nanti maknanya beda loh Karena bagi sama kali itu kan setara Kalau tidak kamu kurungi Berarti itu menghitungnya Seribu dibagi tiga dikalikan lima loh Ya Karena Nek mong jawa ngomong pipo londo Nek Nek Ting karumoro Membagi Haru perkalian itu setara Berarti dibaca dari depan Gitu loh Tidak kamu kurungi nanti maknanya beda Gitu ya teman-teman yang lain juga gitu Nah semua kasih kurungan ya nak Terus ini bu Kalau nggak udah terlanjir lagi kurungin gimana bu Ayo rapopo Sesungguh menek orang kena ngono Ayo Ayo betul Ya dit Wah Radit ini geroginan ya Dari saryawan loh dit Ayo geroginan mas Radit ini tidak saryawan Maksudnya buatan mengingatkan supaya Kedepannya tidak selalu salah ya nak ya Ya bu Ya Konsep bilangannya salah Sistem basis data Sini loh ya Nah gitu ya nak ya Oke 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 Tak mau co-dwe Tak mau co-dwe Mau nih dan A irisan B 66 A irisan B 47 A irisan D 30 Betul B irisan C 28 B irisan D 18 Betul C irisan 2 Betul Oke sekarang yang unsur 3 A irisan B irisan C 9 Oke A irisan B irisan D A irisan B irisan D 6 Oke Kemudian A irisan C irisan D Eh C buatan nyari A irisan B irisan C dulu A irisan C irisan D mana Oh belakang G4 betul Kemudian B irisan C irisan D 2 Betul Oke A betul jawabannya maulitam betul Itu A irisan B irisan C irisan D 0 A betul yes Oke Masukkan ke rumusnya Jadi total jumlah Penjumlahan pengurangan Oke Yes 33 200 142 90 66 47 30 28 18 12 Betul Kemudian 9 6 42 Berarti 765 Dikurangi 201 Ditambah Betul Eh Hasil akhirnya Hasil akhirnya berapa Bentar Lupa kalkulator Oke Oke Oh iya Oke Buntutnya itu betul Iya Maksudnya betul nggak Oke 765 Aku tidak mengkulatur ah Jadi melu Kuduskan Benar bu Oh betul ya 765 Dikurangi 201 Ditambah kok ya Ditambah Ditambah Seligur 1 585 Betul 585 Oke Nah Itu tadi Pembahasanya gitu Harusnya bener Kabe Wong Kuliahnya Wono contohnya kabe Aduh Mbak Karen salah di akhirnya nggak apa-apa Dikurangi dikit Mbak Karen Di sini 25 Satu soal Mbak Karen ya Aduh Harga Yes Oke Mbak Karen boleh Oke Mas Radit mau lihat nomor tiga lagi Mas Mas Maulidan Buka lagi nomor tiga Nge Layani temenmu Mas Maulidan Hehehe Atau itu nanti pekerjaannya Mas Maulidan Di share di BA Group Saya nggak apa-apa soalnya Oke Jadi biar temennya bisa Apa namanya Bisa Anu Ngecek lagi ya Ya Bu Ya oke Bisa ngecek lagi Eh Ya Mbak Karen mau nanya nomor tiga Kenapa sayang Bu Wah Jan Oke Mbak Karen ngecek Dada Dada Cek 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 Nunggu pertanyaannya Mbak Karen Ya ikut Ya ikut Ya ikut Sayangku Kelipatan tiga kan tiga kali satu Masa tiganya nggak ikut Bietan Dok Hehehe Hehehe Tiga kali satu Berarti tiga Tiga kali dua Berarti enam Gitu loh nak Oke yes Ya Oh sudah di share sama Mas Maulidan teman-teman Eh dicocokkan Eh dicocokkan Batunnya share apa ya Batun Sik 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 Hehehe Yes ya Google fognya udah tak share ya Nanti diisi Apa Nilainya masing-masing Diisi Diisi nilainya masing-masing Oke Cuma tiga koleng isinya Nama sama nilai aja Nilainya angka loh ya Jangan huruf ya Jangan membuat huruf sendiri ya Angka aja Ini aku share skirinya udah selesai bu apakah ada yang masih ditanyakan teman-teman pertanyaan teman-teman gini maulidan maulidan sudah punya kos di Jogja atau belum nanti habis saya yakin itu pemahaman anda sebenarnya bener cuman kadang-kadang menulis ya eh Mas Ilmi ya santai aja Mas Ilmi aku tahu kapasitasmu enggak Mas Ilmi tenang ya kamu tuh gak usah gitu-gitu baru saat walaupun tatap mukanya kita pakai meet aja saya tahu kok kapasitasnya enak ya oke Mas Maulidan nanti nemis eh apa namanya sudah punya kos di Jogja di share gitu nanti Mbak Karen mau ngetri apa-apa Mbak Karen kan orang Jogja mau ngetri apa-apa ya ya Mbak Karen ya sama ngerti ini Mbak Karen mau digerbek jari-jari kamu mau digerbek sekelas tak kita sih mau digerbek Mbak Karen aja maulidan kontra kamu mau digerbek katanya ngerti digerbek lo malah maulidan ranya pakai apa-apa lu Mbak kalau tiba-tiba gitu itu lah rampok aja bawaannya dia dari kamu halaman apa gitu mas maulidan kalau nyari kosan nggak usah ke susu kalau misalnya ada temen apa namanya temen yang iya ada sama teman kelas yang bubangan itu sederhana itu mending kontraan aja nanti beriayanya dibayar bareng-bareng itu konek kontraan itu biasanya kan lebih nyaman teman tempat masaknya macem-macem dan sebagainya nanti kalau kos-kosan zaman sekarang itu enggak ada tempat masa laki-laki itu habis makan kadang-kadang lapar lagi itu usahakan yang ada tempat masaknya gitu is satu kos di satu kontraan harganya berapa misalnya 20 juta setahun gitu dipakai berlima atau berempatnya berlima ya urunan petang juta setahun dan murah daripada kos-kos itu paling yang dekat kampus belakang kampus itu kalau kos satu kamar tuh kemana terlihat 600 berapa gitu satu kamar ya gitu 600 sesasi ini setahun berarti kan ya 7.200.000 yang mending kontrak tuh misalnya kalau sudah ada teman-teman yang cocok 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 itu visi-visinya sama itu jatuh Yes ya mas maulidzai ya Sokabari yaitu Karen mau nganterin senek katanya Oh misalnya Mas Maulidzai sama Mas Raka kan sama-sama dari kelas ini ya walaupun beda daerah ya juga enggak apa-apa Oh Karen seksi konsumsi seksi konsumsi kemasa el po ngedung ya pemangannya yuk seksi konsumsi mau ngedung mbak Karen seksi konsumsi termasuk masa lu makannya Masya Allah Masya Allah Mangan tok lu Mas Davawi ngerti lu dek karet ini Mangan tok icip icip lo ya seksi konsumsi lengkap lho kutunya yuk blonjo yuk masak dicipi kalau enak baru bisa jika seksi konsumsi jadi kepuasan pelanggan pelanggannya temen pelanggannya temen satu kelas gitu ya oke ya oke ya besok kalau sudah luring gitu luring nanti sekali-sekali kita tumpul satu kelas sama buatan ya nak ya cari tempat dimana gitu yang nyaman ya sambil minum-minum es teh nangan jurengan dan sebagainya kita aja Oke akhirnya kan ya Mbak Karen ya siap Mbak Karen yes Bapak Ketua Bapak Ketua Bapak Ketua Mau Bu Bakja itu kurang tahu bahasa Jawa Bu Oh mas baga tidak bisa bahasa Jawa Iya Bu orang sing Jawa Bu eh orang soalnya bumiang kalo gak salah Oh ya Allah Mas Bagja Sunda Tia Ya Allah ya Allah ya Allah Ada-ada-ada Mas Bagja kasihan banget nggak ngerti ya kalo temennya bahasa Jawa ya Nanti kalau bahasa Sunda sama buatan aja Mas Bagja ngomongnya temennya gak tahu gak apa-apa Buatan insya Allah tahu Ya Allah, ya Allah Mas Bagja Mas Bagja Gak tahu suara ngomong Apa gitu ya Kasian banget ya Bagja Mas Bagja, tapi kalau ngomong Bahasa Sunda jangan ngomongnya Jangan sama orang Kalimantan Yang bahasanya banjar ya Mas Bagja Kalimantan kan onusin bahasa banjar Onusin bahasa Apa namanya Dayak Kamu aja ngomong kanusin bahasa banjar loh ya Nanti iso beto artinya loh ya Nanti kalau kamu ngomong sama Orang banjar dia ngomong bujur Nanti kamu marah loh Teman-teman yang dari Kalimantan Kalau ngomong sama Mas Bagja Jangan ngomong bujur ya Nanti kamu dirang ece pantatnya Mas Bagja loh Kalau orang Sunda bujur itu kan pantat Kalau orang Kalimantan yang sukunya banjar Bujur itu kan benar Jadi kalau misalnya ada orang cerita Tadi dia bilang Bujur bang Tenane Gedang Gedang itu papaya Mas Iya Kalau kamu bilang caok Ya Kalau kamu bilang caok Gedang itu papaya Gedang kok papaya itu Kalau orang Jawa Gedang itu bukan papaya Mas Gedang itu Itu caok Apa pisang Nek manui malah gandil Aduh Pisang Jadi gedang itu pisang Bukan papaya Kalau kamu bilang caok Kalau orang Sunda mah caok Bilangnya caok Nek lambung gedang Masuk sih Mas Orang lambung bilang gedang ke atas ya Kalau bahasa aslinya lambungnya gitu Oh gitu ya Beri teman saya dulu Oke Sek 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 Oh kok Orang Sunda Orang Sunda juga gitu Canggih ya Kates kok Jadi Perna Itu tegoren gedang sih Tegoren kates ada gitu Iya Iya Nanti kalau Pokoknya paling enak itu Nanti kalau sudah luring Mas Bahasa Neopo Kates itu papaya leh Kates itu papaya Kates itu papaya Kates itu papaya Nah Kates papaya lo Mas Adit juga bisa menerangkan Kates itu papaya Iya kok Jadi Nanti Apalagi nanti kalau sudah di Jogja Ojo bingungan ya Mas Bagja Nanti Jogja itu Yang deket sama Jogja aja Bahasanya beda-beda lo Jogja itu Kalau ketimur dikit Itu klaten Ngalor dikit Itu magelang Nidul sedikit Itu Kulon Progo Nah Itu beda-beda leh Jadi kalau kamu bilang Apa ya Kalau kamu bilang Singkong Nah kalau kamu bilang Singkong itu Orang Jogja bilangnya Kasepo Telo Kasepo Kalau Orang Bunungidul Kaspe Atau Terus Kalau Rodokmulon Gitu Kebumen itu Dia bilangnya Sudah budin Nah Kalau magelang keren Ngomong Singkong itu Telo Jendral Telo Jendral Jadi Jadi Deng Jendral itu Deng Telo Deng Telo Singkong itu Deng Jendral Itu Beda-beda Bahasanya Mau Kelaten Sama Jogja Jendral Sweet potatoki Mundul Masuk sih leh Sweet potatoki Masuk kentang kok Mundul Itu kan Mundul Bukan Mundul Oh Kalau Kalau Itu Lampung Lampung Itu Enggak Enggak Bercanda Enggak Kayaknya Kalau Itu Ada Yang Menamakan Setiap Umbian Mundul Itu Ada Ya Emang Pengen Mas Mas Bagja Sekolah Di Jogja Pengen Ngerti Bahasa Jawa Katanya Tenang aja Mas Nanti Saya Kursus Bahasa Jawa Dari Bahasa Yang Paling Kasar Sampai Bahasa Yang Paling Halus Bahasa Yang Paling Halus Itu Namanya Jowo Kawi Mas Jowo Kawi Itu Yang Biasa Digunakan Pada Saat Kita Menghadiri Manten Kayak Gitu Mas Misalnya Mendoakan Penganten Mugi Mugi Risang Pinanganten Ketam Yang Tembe Wing Keng Hipun Apa Jowo Kromo Itu Mbak Mbak Karen Jowo Kromo Itu Jowo Halus Saja Cuma Kalau Jowo Kawi Itu Lebih Halus Lagi Jadi Apa Ya Kayak Diperpanjang Gitu Yang Tembe Wing Hipun Itu Nanti Di Akhirnya Mugi Mugi Mangke Nah Misalnya Jawa Kayak Gitu Mbak Karen Jadi Tetap Beda Mbak Karen Contoh Itulah Kalau Mas Bagja Kalau Mas Bagja Itu Kalau Orang Sunda Halus Itu Kan Ditambah Misalnya Tahu Tararahu Itu Kayak Bahasa Kawinya Orang Jawa Mbak Karen Pernah Belajar Bahasa Jawa 6 Tahun Gak Bisa Mbak Bahasa Jawa 6 Tahun Terus Kepi Ya Bisa Bahasa Jawa Ngap Bisa Jawa Bahasa Jawa Ngap Rika Temennya Jogja Ngap Kabe Apa Bahasa Jawa Timuran Fasih Bahasa Jawa Timuran Tapi Aku Ngomong Kira Aku Nesu Ya 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 Gander 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 Ini Kates Gander Gander Gates Mas Bombong Mas Bombong Belajar 3 Bahasa Mas Bombong Ya Oke Matematika Pelajaran 4 Bahasa Bisa Mas Jawa Ngapak Sundho Indonesia Lupa Apa Mas Mbak Karen Dulu Belajar Bahasa Belajar Bahasa Jawa 6 Tahun Maksudnya Di SD SD Kamu Di Jawa Gitu Tau Mbak Karen Oke 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 Ya Sudah ya Pertemuan kita Hari ini Dicukupan dulu Aja ya Oke Baru UTSG Kerana efek Libur Tidak Kuliah Oke Silahkan ditutup Presentasinya Oke Sampai ketemu Minggu depan Dengan materi baru Minggu depan sudah Materi kuliah Materi baru Oke Minggu depan Kita sudah belajar Kombinatorika Permutasi Kombinasi Oke Terima kasih atas Perhatiannya Semoga Kita selalu Sehat Masyarakat Cepat pulih Sehingga bisa Mengikuti aktivitas Dengan enak Oke Terima kasih atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh